Nama 16 Yesus disiksa Yesus selalu berbuat baik Yesus tidak berdosa Yesus mengajar tentang Allah Ya ingin supaya setiap orang yang taat kepada Allah Tuhan Yesus menerangkan bahwa Manusia itu berdosa Banyak orang tidak mau mengakui dirinya berdosa Mereka marah Lalu menangkap Tuhan Yesus Tuhan Yesus dipukuli Tuhan Yesus diludah Dia ejek Tuhan Yesus tidak melawan Apa sebabnya? Sebab Tuhan Yesus selalu mencerita seperti itu Dia memaksa untuk menanggung hukuman dosa manusia Nama 17 Yesus disalib Tuhan Yesus bukan hanya disiksa Tuhan Yesus dipakukan pada kayu palang Yaitu disalibkan Tetapi Allah menyatakan Kematian Tuhan Yesus itu adalah Kurban bagi dosa kita Tuhan Yesus menanggung hukuman dosa saudara Dan dosa saya sampai dia mati Kalau kita mengakui dosa kita Dan percaya kepada Tuhan Yesus Kita diampuni Apakah saudara percaya? Dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Yang telah menanggung hukuman dosa saudara Setelah Tuhan Yesus mati disalib Teman-teman Tuhan Yesus menguburkan Tuhan Yesus Di dalam suatu lubang Pada gunung batu Lalu pintu lubang itu ditutup dengan batu besar Tiga hari kemudian Maria dan teman-temannya datang ke kubur Tetapi Tuhan Yesus tidak ada Yang ada hanyalah malaikat Kata malaikat itu Yesus sudah hidup kembali Yesus sudah bangkit Sampai sekarang Yesus tetap hidup Kalau kita berdoa kepadanya Tuhan Yesus mendengar Dan mau memperhatikan hidup kita Gemar 19 Thomas Setelah Tuhan Yesus bangkit dari mati Banyak orang melihat dia Dan berbicara dengan dia Thomas Murid Tuhan Yesus berkata Sebelum aku melihat luka buka sepaku di tangannya Aku tak percaya Bahwa ia sudah bangkit Kemudian Tuhan Yesus datang Kepada Thomas Dan memperlihatkan bekas lukanya Thomas percaya Bahwa Yesus sudah bangkit lagi Karena Yesus sudah melihat Tetapi Tuhan Yesus mengandaki Kita semua Percaya walaupun kita tak melihat Dia dengan mata kita sendiri Nomor 20 Kenaikan Empat puluh hari setelah Tuhan Yesus bangkit Dia mengajak murid-muridnya ke sebuah bukit Katanya Sekarang aku akan naik ke surga Setelah aku pergi Kamu harus memberitahukan tenang aku Kepada semua orang Jelaskan bahwa Aku pernah disalibkan Menangguh hukuman dosa gitu Dan semua orang yang percaya Kepadaku dosanya akan diampuni Nanti ia akan dapat Ditinggal bersama aku di surga Lalu murid-muridnya melihat Tuhan Yesus berangkat ke surga Kemudian dua melekat berkata Kepada murid-murid Tuhan Yesus Nanti pada suatu hari Tuhan Yesus akan datang kembali Tuhan Yesus akan mengangkat Semua orang yang percaya Kepadanya Pulang ke surga Maka saudara percaya Kepada Tuhan Yesus Supaya nanti dapat ke surga Salib Salib mengingatkan kita Kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus tidak berdosa Walaupun demikian Dia rela disiksa Dan mati disalib Supaya dapat menanggung Hukuman dosa kita Dosa saudara Dan dosa saya Setelah mati Tuhan Yesus bangkit kembali Sekarang Yesus Bersedia menolong orang Yang percaya kepadanya Jika kita mengakui dosa kita Dan percaya kepada Tuhan Yesus Maka dosa kita dihapus Nanti kita akan dapat Tinggal bersama Allah di surga Gambar 22 Dua Jalan Tuhan Yesus mengatakan Bahwa ada dua jalan Jalan yang lebar Dan jalan yang sempit Setiap orang Sejak lahir sudah ada Di jalan yang lebar Jalan yang lebar ini Menuju hukuman Dalam api Yang tidak dapat Dipadamkan Apabila Seseorang percaya Kepada Tuhan Yesus Dan taat Kepada perintahnya Ia berpindah Dari jalan yang lebar Ke jalan yang sempit Jalan yang sempit Menuju Hidup dengan Allah Di surga Maka saudara Percaya kepada Tuhan Yesus Dan berjalan Di jalan yang sempit Jika saudara mau Katakanlah kepada Tuhan Yesus Begini Tuhan Yesus Saya mengaku Bahwa saya berdosa Saya percaya Bahwa Tuhan Yesus Terlalu mati di salib Untuk menangguh Kementerian dosa Dosa saya Tuhan ampunilah saya Dan ubahlah hidup saya Saya ingin tinggal Bersama-sama dengan Allah Terima kasih Tuhan Yesus Amin Jika saudara-saudara Sungguh-sungguh berkata demikian Kepada Tuhan Yesus Dia menjadikan Saudara anak Allah Dan Allah menjadi Bapak saudara Terima kasih Tuhan yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus